selamat menikmati untuk kebutuhan ya berbelanja buat bulan puasa ya teman-teman disini juga tersedia daging, sayuran dan yang lain-lain, oke teman-teman ikutin perjalanannya ini kita berada di pasar Induk Siku Rubuk disini situasinya menjelang mau puasa jadi sehari ya satu hari menjelang puasa di pasar Induk ini sangat padat sekali ya aktivitas masyarakat untuk membeli kebutuhan kita bisa lihat apa saja disini ya banyak sekali yang dibutuhkan masyarakat seperti daging, sayuran dan yang lain-lain ya teman-teman ini sehari menjelang bulan puasa penuh sekali ya padat di pasar Induk Siku Rubuk teman-teman kita berada disini ya deket daging, nah banyak sekali masyarakat yang ingin membeli daging sesuai kebutuhannya dan yang lurus sebelah sana adalah pasar ikan jadi berdekatan ya kita tanya disini harga harga sapi sekilo berapa sekilo berapa Pak Haji 125 sejenisnya ini ya sejenisnya banyak-banyak ya teman menjelang bulan puasa 125 sekilo segini 125 katanya ya teman-teman ini daging sapi ini tuh banyak juga yang dicari ibu-ibu ini di tempat di dalam ya daging sapi banyak yang ke dalam juga jadi sekilo 125 gimana jenis dagingnya kita terus kesana guys teman kita ada di Tios Daging disini ada Teteh yang kita ini ya sebentar berbicara bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sedang mencari apa nih Tee saya lagi mencari daging sama dengkul sama dengkul oh iya berarti disini untuk dibuat papis atau gimana nih masaknya nih oh disop ya disop mau dibikin nasi kebuli nasi kebuli wah mantap ya disini berapa tuh sekilonya kalau yang bagus ini katanya 13 oh 13 oh macam-macam 130 ya gimana jenis dagingnya ya emang beda ya kalau yang 130 dengan yang tanda ini beda beda lebih empuk kali ya 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 semoga nanti dalam menjalankan kuasanya lancar Tee ya terima kasih banyak semoga sehat selalu ya teman kita berada di pasar ikan teman-teman nih sekarang nih animo masyarakat juga sangat banyak ya teman-teman karena ini menjelang sehari sebelum puasa ya jadi pada belanja ada yang belanja ikan belanja daging dan kebutuhan lainnya kita lihat disini ikan-ikan di pasar juga lebih pres ya teman-teman kita berada di tempat lele ah lele sakilo sabar ha 25 25 25 segar-segar ya tuh penuh sedang meser penuh sedang ya pulak 1 kilo 1 kilo 1 kilo sekitar 25 sekilanya lele nih segar-segar di pasar di kurbuk di dalamnya teman-teman kalau ikan mujayar sekilanya 35 ribu ya teman-teman jadi disini ada ikannya segar-segar banyak juga para pembeli tuh sampai padat dalam pasar bu Haji nih bu Haji sekilo ayam berapa sekilo sekarang 45 45 ribu bisa ditawar bisa ditawar ini daerahnya buat buat bumbu ya buat bumbu-bumbu disini banyak bubuk buat masak-masak sayuran atau daging yang tadi sudah dibeli tersiap kita berada di tempat bumbu ini banyak sekali yang jualnya cantik yang jualnya cantik ramah lagi banyak ada daun salam serai terus ada bawar merah bumbu-bumbu yang lainnya buat kebutuhan masak bu Haji jualan gula kaung asli ya teman-teman nih ada yang dari kelapa yang dari kelapa ada gak bu Haji ada ya macam-macam ya jenisnya dari gula kaung macam-macam jenisnya tuh tuh tinggal jadi teman-teman kalau yang kecil kalau segini berapa bu Haji 27 ribu segini 27 ribu nih teman-teman 27 ribu segini nih gede tuh 27 ribu 25 tuh saya mah beli tidak terlalu banyak kita masih mencari yang lain ya teman-teman ayo ikutin nih segala macam ada serai salam tuh seger-seger ya tuh kuningnya juga mantep lajaknya juga tuh bila membutuhkan untuk memasak nih tuh lagi kita dari buah-buahan buah-buahan buat sop buah buat es campur bikin sop buah dan es campur jadi kita harus cari tempatnya ya tuh ini nyari apa ya pape pape cari buat dia bisa kita bikin es buahnya ya teman-teman makasih penoteh ternyata enak mantep bikinnya ngepas jadi lagi cari buat 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 dibikin apa nih buat bikin es campur es campur nih teman-teman nih ini buat buka puasa mantep nih bikin es campur ini bahan-bahannya teman-teman papeno itu tuh bauli berarti pake gula putih ya ya nanti kita pake kita bikin teman-teman kita di balam suci ramadhan sangat penting juga ya makan buah-buahan karena menggantikan cairan juga yang sudah hilang setelah puasa akan kembali lagi segar dengan buah-buahan disini ada juga buat bikin ini ya es campur bahan-bahannya tersedia cukupnya segar disini ada mang-mang siapa mang ucup ya wah ucup bener buah-buahannya mantep segar-segar ada rapiah nih teman-teman rapiah terus ada wah ada lemon ini dimana tempatnya nih kang di cukurubub daerah mana deket apa jadi kalau ada yang nyari nanti teman pasar hp kp1 pasar hp hp kp1 ya teman-teman ini ucupnya ganteng buah-buah buah-buah ini rapiahnya segar mantep teman-teman sekarang pulang ya sudah dibutuhkan apa yang kita dapat ya semoga informasi ini bisa memberikan kemasyarakat luas ya tentang harga-harga di pasar sehari menjelang bulan ramadhan oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat berguna dan sehat selalu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marbul mari kita pulang udah pulang gak ada balanya anak-anak dan sehat selamat menikmati dan sehat selamat menikmati dan sehat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.